Assalamualaikum Sampu Rasun selamat pagi teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan rejeki yang halal dan barokah amin hari ini Sabtu tanggal 24 Desember 2022 seperti biasa saya kembali lagi berkunjung di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang dan disini menyediakan berbagai macam jenis Domba Garut ya teman-teman edisi hari ini saya akan coba review serta memberikan informasi harga Domba Garut betina ya nanti ada betina daraan dan tenan bibit bawanak bibit hamil yang hari ini ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang dan nanti apabila ada teman-teman pecinta Domba Garut yang membutuhkan Domba Garut jenis betina silahkan bisa langsung menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video dan untuk penerimaan Domba Garut teman-teman tidak usah khawatir nanti bisa dilakukan ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat tentunya dengan okos kirim berbeda menyesuaikan dengan jarak yang ditempunya ya teman-teman oke langsung saja kita review harga Domba Garut jenis betina langsung dari Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang untuk itu mari kita saksikan nah teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada ini Domba pertama yang akan saya review ya nah Domba yang ini dia betina bawa anak ya teman-teman kalau yang ini ini ya induknya satu berikut anaknya dua ekor ya nah ini induknya ini dia sudah beranak dua kali ya teman-teman motif bolunya warna sambung nah sedangkan kalau anaknya ini umurnya tiga bulanan anaknya ini dia betina semuanya ya teman-teman betimanya bisa mencapai kurang lebih 10 kilograman dan kalau untuk harga ini satu paket ya teman-teman induknya satu berikut anaknya dua ini dikasih harga 5 juta rupiah harganya masih nego bukan harga net ya nah dan kalau yang disini ini Domba betina daraan semuanya ya adalah kurang lebih 6 ekor ini umurnya 5 sampai 6 bulanan ada juga yang Domba periangan ya kalau Domba periangan ini dia memiliki cirinya memiliki telinganya panjang dan lebar ya teman-teman berbeda dengan Domba Garut yang memiliki telinganya rumpung ini umurnya rata-rata 5 sampai 6 bulanan bobot timanya bisa mencapai 10 sampai 12 kilograman nah kita lihat ya teman-teman doma yang seperti ini nanti ketika 5 sampai 6 bulan lagi bisa dikawinkan dan kalau untuk harga perekonya dikasih harga 1 juta 300 sampai 1 juta 500 ribu rupiah oke lanjut lagi yang di sebelah sini ada dua ekor ya ini Domba dan Tenan atau Bugitan yang satu warna bless yang satu lagi warna kondang ya teman-teman ini umurnya 1 tahun setengah lebih sudah beranak ada yang satu kali dan dua kali ubat timanya mencapai kurang lebih 15 sampai 20 kilograman nah ini masukin dari kelas C semuanya ya teman-teman kita lihat domanya cantik-cantik domanya bagus-bagus domanya seperti ini bisa digunakan untuk breeding kalau untuk harga perekornya dikasih harga 2 juta 300 sampai 2 juta 600 ribu rupiah oke berlanjut lagi yang di sebelah sini ini rata-rata Domba Daraan ya ada kurang lebih 10 ekor nah ini umurnya rata-rata 5 sampai 6 bulanan ada yang warna putih ada yang warna bless ada yang warna comot ada yang warna sambung ya ini bubat timanya bisa mencapai rata-rata 10 kilograman ya teman-teman doma yang seperti ini salah sekali digunakan untuk breeding nanti ketika 5 sampai 6 bulan lagi domanya siap dipijah atau siap dikawinkan ya kalau untuk harga perekornya doma daraan yang seperti ini dikasih harga 1 juta 600 sampai 1 juta 800 ribu rupiah menyesuaikan dengan jenis doma dan tentunya bobot timbangan domanya ya teman-teman oke berlanjut lagi yang di sebelah sini kita lihat ya teman-teman ini ada doma bibitan dan tenan ada juga yang daraan ya nah kalau yang seperti ini doma yang warna putih yang besar ini dia bibitan ini umurnya hampir 2 tahunan lebih ya bobot timanya bisa mencapai 25 kilograman ini masuk dari kelas A ya teman-teman sudah melahirkan sekitar 3 kalian ya ini kita lihat domanya cantik domanya besar doma timbulanya bless nah bobot timanya bisa mencapai 25 kilograman ya teman-teman kalau untuk harga doma bibitan kelas A yang kelas A yang seperti ini dikasih harga 3 juta rupiah ya nah kalau yang di sebelahnya ini masih daraan ya ini masuk dari kelas C bobot timanya yang seperti ini bisa mencapai kurang lebih 10 sampai 12 kilograman ini belum pernah beranak ya teman-teman masih daraan umurnya 1 tahunan kurang dan kalau untuk harga 1.500.000 sampai 1.700.000 rupiah nah kalau yang di sebelahnya ini masuknya dari dantenan ya ini masuk dari kelas C semuanya warna putih semuanya ya ada yang memiliki tanduk ada juga yang tidak ini rata-rata umurnya 1 tahun setengahan bobot tima mencapai 15 kilograman ya teman-teman sudah ada yang beranak 1 sampai 2 kalian dan kalau untuk harga 2.500.000 sampai 2.600.000 rupiah ya oke yang selanjutnya ini betina bibitan ini masuk dari kelas B ya teman-teman yang sebelahnya ini warna bles yang sebelahnya ini warna putih nah ini yang warna bles ini dia sudah berumur 1 tahun setengahan sudah beranak 2 kali ya teman-teman ini domanya besar masuk dari kelas B bobot timanya ini bisa mencapai kurang lebih 20 kilograman nah dan kalau yang warna putih ini dia masuk ke kelas C ya teman-teman bobot timanya mencapai 10 kilograman lebih nah ini sudah beranak 1 kali ya domanya cantik-cantik domanya bagus-bagus yang kelas B dan kelas C dan kalau untuk harga kelas B ini dikasih harga 2.600.000 sampai 2.700.000 rupiah dan kalau yang kelas C ini harganya 2.300.000 sampai 2.500.000 rupiah ya teman-teman oke selanjutnya yang di sebelah sini masih ada dantenan juga ya ini ada 2 ekor nah ini dia umurnya sudah setahun setengahan lebih ya teman-teman masuknya dari kelas C bobot timanya ini bisa mencapai 15 sampai 20 kilograman sudah beranak 2 kalian ya nah tapi doma yang ini masih bisa digunakan pembeli dengan teman-teman ini domanya cantik domanya bagus dan kalau untuk harga 2.500.000 sampai 2.600.000 rupiah nah kalau yang sebelah sini ini masuknya kelas C semuanya ya warna sambung semuanya ini umurnya 1 tahun lebih bobot timanya bisa mencapai 15 sampai 17 kilograman ini domanya cantik buat breeding ya teman-teman kalau untuk harga 2.400.000 sampai 2.600.000 rupiah oke selanjutnya yang di sebelah sini ada doma betina kelas A ya kita lihat domanya besar ya teman-teman warna putih polos ini sudah beranak 3 kali umurnya 2 tahunan lebih ya bobot timanya ini bisa mencapai 25 kilograman lebih nah kita lihat doma yang seperti ini sangat sempat digunakan untuk bibitan ya domanya memang sudah sedikit agak tua ya teman-teman dan kalau untuk harga 2.800.000 rupiah oke selanjutnya yang di sebelah sini ada kurang lebih 10 sampai 12 ekor ya ini domanya campuran ada yang garutan ada juga yang periangan ya teman-teman nah kalau doma yang periangan ini dia memiliki ciri khasnya popingnya panjang dan lebar ya seperti yang di depan saya ini ini rata-rata umurnya 1 tahun sampai 1 tahun setengah lebih dengan bobot timanya mencapai rata-rata 15 sampai 18 kilograman lebih ya teman-teman kita lihat berbagai macam motif dulu ada yang belang sapi ada yang putih ada yang sambung semuanya di sini dan kalau untuk harga ini berpariatif juga ya mulai dari harga 2 juta sampai 2.500.000 rupiah lebih ini diselesaikan dengan jenis doma dan tentunya bobot timbangan domanya oke berlanjut lagi di sebelah sini ada doma betina bawa anak ya teman-teman ini induknya 1 induknya ini dia masuk dari kelas B ya besar ada tanduknya juga ini anaknya 2 ekor betina semuanya umurnya 2 bulanan ya teman-teman nah ini induknya ini dia sudah beranak 3 kali ya ini anak yang ketiga nah kita lihat induknya ini cantik ya teman-teman ini anaknya ini betina semuanya untuk harga prekor 1 paket ini dikasih harga 4.500.000 rupiah harga nego ya teman-teman nah lanjut lagi yang di sebelahnya ini sama betina bawa anak juga ya kali ini anaknya 1 ekor nah ini induknya ini dia masuk dari kelas C kalau betimanya bisa mencapai 15 kilograman lebih sudah beranak 2 kali ya umurnya 1 tahun setengah lebih sedangkan ke anaknya ini dia umurnya 3 bulanan anaknya ini pejantan ya teman-teman kita lihat tuh pejantan 1 ekor dan kalau untuk harga ini 1 paket ya induknya 1 berikut anaknya 1 ini dikasih harga 4.500.000 rupiah oke teman-teman pecinta domba garut dimanapun berada itu tadi review dan informasi harga domba garut langsung dari pasar domba tanjung sari sumedang pasar domba tanjung sari sumedang ini buka setiap hari selasa dan hari 1 mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang dan disini menyediakan berbagai macam jenis domba garut jadi untuk teman-teman yang membutuhkan domba garut silahkan langsung datang saja ke pasar domba tanjung sari sumedang ataupun bisa langsung mengubungi nomor ap admin yang tercantum di selamat menikmati selamat menikmati